Hai assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Dapur Fazia hari ini saya mau membuat kue tok atau kue angku atau juga biasa disebut dengan kueku jajanan tradisional ini teksturnya kenyal dan enak banget dengan isian kacang hijau Nah buat kalian yang mau tahu caranya cara membuatnya disimak terus videonya ya jangan lupa di subscribe channel ini dan ditunggu juga like and commentnya terima kasih pertama kita kukus dulu kacang hijau kupas yang sebelumnya udah direndam selama kurang lebih dua jam dan ditiriskan kemudian masukkan ke dalam pengukusan dan kukus selama 15 menit setelah selesai dikukus kemudian uleg bersama gula beri tambahan vanili dengan garam uleg semuanya dan pulung-pulung hingga menjadi 48 sampai 50 buah dan langkah selanjutnya kita buat kulitnya campurkan ke dalam wadah 750 gram tepung ketan 75 gram tepung tapioca Hai garam dan ini kentang yang udah dikukus dan dihaluskan 150 gram gula pasir tuang santannya sisakan dulu uleni sambil lalu mau saya tambahkan pewarna merah cabe boleh juga pakai warna lain ya suka-suka aja tapi kali ini saya memakai warna merah tuang santan perlahan sambil di uleni Nah ini adonannya udah kalis Dan pewarnanya udah tercampur dengan tata Udah siap dibeli isian dan cetak Sebelumnya cetakan kueku udah saya olesi Dengan minyak goreng tipis-tipis Supaya besarnya sama Saya timbang Masing-masing adonan menjadi 37 gram Pipihkan adonan Isi dengan kacang hijau Kemudian tutup rapat Masukkan ke dalam cetakan Kemudian agak ditekan-tekan Supaya motifnya keluar Selanjutnya Keluarkan kue dari cetakan Dan letakkan ke daun pisang Yang diolesi dengan minyak Lakukan seperti ini Sampai semua adonan terisi dan habis Dan ini dia hasilnya Yang udah siap dikukus Untuk satu resep ini Menghasilkan 48-50 biji kueku Panaskan pengukusan Nah sudah panas Benar-benar panas Kemudian masukkan Kuenya Kukus selama 15 menit Dengan cara setiap 5 menit sekali Tutup pengukusannya Dibuka Dihilangkan uapnya Kemudian tutup lagi Kukus lagi selama 5 menit Buka lagi Begitu seterusnya Sampai 3 kali Nah ini udah matang Kemudian diangkat Oh iya teman-teman Tujuan membuka tutup kukusan Sampai 3 kali itu Supaya Motif dan kuenya itu Tidak meleber ya Dan tetap cantik bentuknya Seperti ini teman-teman Nah jika udah selesai Diangkat Kemudian oles tipis Dengan minyak Supaya mengkilap Dan tidak lengket Satu sama lain Kemudian rapikan Daunnya Di samping-samping itu Rapikan dengan gunting Semuanya Nah ini dia hasilnya Teman-teman Terima kasih ya Buat kalian yang udah Klik video ini Dan menonton videonya Sampai habis Jangan lupa Di like and comment ya Nantikan resep-sep selanjutnya Dari dapur faazya Wassalamualaikum Sampai jumpa